Ya, sementara itu pemirsa rencana pemerintah yang akan membatasi peredaran tabung gas LPG 3 kg di tahun 2022 mendatang dinilai akan membuat daya beli memburuk dikarenakan akibat kebijakan tersebut akan membuat harga gas mahal di pasaran karena stok yang langka. Econom Independent for Development of Economic and Finance atau INDEF Nailul Huda menegaskan Jika hal tersebut terjadi, dampaknya akan menekan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, INDEF menentang rencana pemerintah yang akan membatasi peredaran gas LPG 3 kg bagi masyarakat di tahun 2022. Kebijakan tersebut sangat kontradiktif dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan pandemi. Menurut Huda, seharusnya pemerintah memberi banyak insentif bagi masyarakat kecil agar daya beli terdorong bukan malah sebaliknya. Pemerintah harus berhati-hati membuat kebijakan yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat kecil. Dilihat dari sisi inflasi juga ternyata tabung gas LPG atau bahan bakar untuk di perumahan, di rumah tangga itu memiliki andal yang cukup besar terhadap inflasi secara umum. Artinya ini akan menekan daya beli masyarakat yang netabene itu sekarang masih rendah akibat tergoncang dari adanya pandemi. Nah, dengan adanya kenaikan tersebut, ini ataupun kelangkaannya, kelangkaan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang membatasi peredaran dari tabung gas LPG 3 kg, Nah, ini semakin menguatkan sentimen buruk ke masyarakat, ke pemerintah yang notabene semakin menyusahkan masyarakat kelas menengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!